Hai teman-teman, selamat datang kembali di alur cerita film Aura X Movie. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya. Kembali saya akan mereview sebuah film yang diangkat dari kisah nyata tentang pembunuhan yang terjadi di Amerika yang dilakukan oleh seorang wanita muda yang menikah dengan seorang pria tua yang sangat kaya raya dan mengambil semua hartanya serta melakukan beberapa pembunuhan. Bagaimana kisah selanjutnya? Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita menuju alur ceritanya. Tapi sebelum lanjut, ada baiknya kalian subscribe dulu channel ini. Kalau sudah, terima kasih banyak. Cerita diawali dari sebuah lapas di mana seorang tahanan wanita yang bernama Aileen sedang diwawancarai oleh seorang jurnalis bernama Temel. Si jurnalis bertanya mengenai seluruh aksi kejahatan yang dilakukan oleh Aileen hingga akhirnya dia dijebloskan ke dalam penjara dan akan segera pindah alam alias dieksekusi. Pagi itu, Aileen mulai menceritakan kisahnya. Dimulai dari kejadian di sebuah bekas pom bensin pada malam tahun baru tahun 1976 di mana dia harus melayani seorang pria hidung belang yang bernama Bunny. Bunny hanya membayar sedikit dan tidak bisa sepenuhnya menyentuh bagian tubuh Aileen. Apalagi Bunny memaksa adu bibir. Melihat Bunny terlalu buas, Aileen segera melayangkan boge mentah yang mendarat tepat di wajahnya. Hal itu merontokkan beberapa giginya. Kejadian itu menjadi kenangan manis yang tidak akan pernah dilupakan oleh Bunny. Lalu Aileen merampas dompet Bunny dan meninggalkannya. Dia kemudian berjalan memasuki tempat yang merupakan tempat bersantai, yaitu sebuah pantai. Di tempat itu dia bertemu dengan beberapa orang yang sedang santai menikmati kembang api. Salah seorang dari mereka yang bernama Jenny mengajak Aileen bergabung. Namun di saat Aileen hendak duduk, kawanan mereka bernama Grady menghampiri Aileen. Pria itu mengatakan bahwa dia bisa membawa Aileen melewati malam yang indah di atas ranjang. Aileen sangat kesal mendengar gompalan nakal Grady dan segera memberi pria itu sebuah pelajaran. Dia melayangkan pukulan hingga Grady jatuh. Sementara itu, Jenny dan beberapa temannya segera menengahi perkelahian itu. Kemudian Aileen meminta maaf karena telah membuat kekacauan dan ingin segera pergi meninggalkan mereka. Namun Jenny memberhentikan langkah Aileen dan menawarinya untuk menginap di rumahnya. Menyadari bahwa dia tidak memiliki tempat tinggal, Aileen pun menerima ajakan dari Jenny. Setibanya di rumah, mereka bergegas menuju kamar. Jenny kebunan memberitahu Aileen bahwa ibunya meninggal beberapa bulan yang lalu dan kini dia hanya tinggal berdua bersama ayahnya di rumah besar mereka. Lain lagi dengan Aileen yang memberitahu Jenny bahwa dia tidak punya siapa-siapa lagi. Hanya satu saudara laki-laki dan itu pun tidak tahu di mana rimbanya. Setelah perbincangan itu, Jenny tertidur karena kelelahan dan Aileen memilih tidur di lantai dikarenakan dia suka mengginggau saat sedang tidur. Di pagi hari, Aileen menyusuri rumah mewah keluarga Jenny dan memperhatikan semua foto keluarga yang menempel di dinding. Dan tentu saja dengan melihat itu semua, dia menyimpulkan bahwa keluarga Jenny adalah keluarga yang kaya raya. Dan Aileen merasa beruntung bisa menginjakkan kaki di rumah orang kaya. Pagi itu, ayah Jenny yang bernama Lewis bertemu dengan Aileen. Dia terkejut melihat Aileen yang sedang memakai baju mendiang istrinya. Jenny juga melihatnya dan tahu bahwa itu adalah pakaian ibunya yang digantung di kamar mandi. Jenny tidak suka orang lain mengenakan baju ibunya dan meminta Aileen agar mengganti baju dengan pakaian miliknya. Namun berbeda dengan Lewis, dia malah senang dan sangat suka melihat Aileen memakai baju milik ibunya Jenny. Jenny kemudian memperkenalkan Aileen pada ayahnya. Terlihat Lewis juga senang dan menyukai Aileen. Matanya berbinar melihat wanita muda yang baru saja dikenalnya. Lewis memberitahu Aileen bahwa dia memiliki banyak kapal tour untuk disewakan bagi orang banyak dan menginvestasikan sebagian besar uangnya. Aileen kegirangan mendengar penuturan Lewis dan mulai menunjukkan pesonannya agar Lewis benar-benar jatuh hati padanya. Telinga Jenny sedikit gatel mendengar ocehan dari Aileen. Namun apa boleh buat ayahnya terlihat bahagia dengan kehadiran teman barunya itu. Lewis pun mulai berakting dan berpura-pura jatuh yang membuat Aileen segera menahan tubuhnya hingga tubuh si kakek tidak sempat membentur lantai. Lalu kemudian dia meninggalkan Jenny dan Aileen. Saat sarapan Jenny mengatakan pada Aileen bahwa ia sangat berterima kasih dikarenakan Aileen telah berhasil membuat ayahnya yang selama ini murung bisa kembali tertawa bahagia. Jenny sangat berharap agar Aileen mau tinggal lebih lama di rumahnya sampai ayahnya bisa kembali bahagia seperti dulu saat ibunya masih ada. Mendengar permintaan orang baik seperti Jenny, Aileen gak enak hati kalau menolak permintaan teman barunya itu. Dia kemudian memutuskan menerima tawaran dari Jenny untuk tinggal sementara waktu di rumah keluarga Lewis. Beberapa hari kemudian, tepatnya di malam hari, Jenny yang baru pulang bersama kekasihnya bernama Mitch melihat pakaian ayahnya berceceran di lantai. Mereka berdua pun langsung beranjak menuju ke kamar Lewis untuk memastikan keadaannya. Dia takut hal yang buruk terjadi kepada ayahnya. Namun, langkah terkejutnya Jenny karena tanpa sengaja melihat ayahnya dan teman barunya yang tengah asik main kuda-kudaan. Dimana Aileen yang sangat berpengalaman memberikan servis terbaiknya kepada Lewis yang terlihat masih perkasa di usia senjanya. Jenny dan Mitch yang melihat pemandangan itu menjadi terdiam dan saling pandang. Mereka tidak bisa berbuat sesuatu, apalagi Lewis terlihat bahagia dan sangat menyukai Aileen. Dua minggu kemudian, akhirnya Lewis dan Aileen pun menikah. Keduanya terlihat bahagia, namun berbeda dengan Jenny, dia malah pergi saat pernikahan berlangsung. Sementara itu, sahabat sekaligus pengacara Lewis yang bernama Victor merasa sangat kecewa dengan keputusan yang diambil oleh Lewis yang menikahi wanita muda yang sama sekali tidak jelas asal-usulnya. Tapi apa boleh buat? Dia hanya bisa memberi selamat demi kebahagiaan si kakek. Di malam harinya, Jenny yang kesal atas pernikahan Lewis mulai mengemasi barang-barangnya dan pindah ke rumah mereka yang satunya lagi. Lewis meminta Jenny agar tetap tinggal bersamanya, namun Jenny menolaknya karena sangat kecewa dengan ayahnya yang menikahi wanita yang tidak jelas latar belakangnya. Ketika Jenny mau melangkah keluar rumah, Aileen menunjukkan sikap songongnya dengan membukakan pintu keluar untuk Jenny dan mengatakan bahwa dia berharap mereka bisa berteman lagi. Namun Jenny menolak berteman lagi dengannya. Setelah kepergian Jenny, Aileen mengajak Lewis untuk tidur. Namun setelah Lewis tertidur pulas, Aileen mulai beraksi mengambil dompet Lewis kemudian pergi menggunakan mobil menuju ke sebuah kafe. Tiba di kafe, Aileen bertemu dengan kenalan lama bernama Murai dan mereka mulai minum bersama. Kemudian Murai mengajak Aileen menghisap vitamin yang akhirnya memberikan efek seperti melayang yang dirasakan Aileen. Dia mulai oleng. Murai ingin memanfaatkan kesempatan itu untuk mengasah pedang pusakanya yang hampir tumpul. Dia memaksa Aileen melayaninya. Aileen adalah tipe orang yang keras dan tidak sembarangan disentuh oleh laki-laki. Dia pun menghentikan aksi Murai dengan menusuk kakinya. Ternyata, Benny yang sebelumnya dibogem Aileen juga ada di bar dan melihat kejadian itu. Jelas sekali bahwa Benny masih dendam sama Aileen. Tanpa ragu-ragu, langsung melaporkan Aileen kepada pihak berwajib. Alhasil, Aileen pun segera diamankan oleh polisi. Pagi harinya, saat Aileen disidang, Lewis datang dan langsung memberikan uang jaminan agar Aileen dibebaskan. Sesampainya di rumah, Aileen yang merasa bersalah langsung meminta maaf kepada Lewis atas semua kekacauan yang telah dibuat olehnya. Kemudian, Lewis pun menunjukkan sebuah koran yang berisi foto pernikahan mereka. Itu artinya, kelakuan buruk yang dilakukan Aileen sekarang pastinya akan mencoreng nama baiknya. Oleh karena itu, untuk menenangkan Lewis, Aileen berjanji akan menjaga sikap dan kelakuannya. Suatu hari, Lewis bersama dengan Aileen sedang bersiap-siap untuk berlayar menggunakan kapal pesiar milik Lewis. Tak berapa lama, kemudian Victor dan anaknya yang bernama Grady yang sebelumnya sempat ditonjak oleh Aileen datang dan ikut berlayar dan bergabung dengan Lewis. Kemudian datanglah Mitch yang merupakan adik dari Grady. Jenny dan Mitch adalah sepasang kekasih. Jenny mengajaknya berlayar karena khawatir dengan ayahnya. Mereka pun mulai berlayar dan di saat berlayar, Aileen pergi ke toilet. Di saat itu, Victor berbicara pada Lewis sebagai teman sekaligus sebagai rekan bisnis bahwa ia kini sedang mencari informasi mengenai latar belakang Aileen. Namun tampaknya, Lewis tidak terlalu tertarik dengan apa yang dibicarakan Victor. Sementara itu, Grady yang melihat Aileen ke toilet langsung mengikutinya. Di saat mereka bertemu di dalam kapal, Grady kembali mengajak Aileen main kuda-kudaan. Namun Aileen kembali berhasil menggertak Grady menggunakan obeng sehingga dia ketakutan dan kencing di celana. Aileen kemudian memperingati Grady agar jangan pernah menunjukkan wajahnya lagi di hadapannya karena dia bisa saja membunuhnya. Jenny kemudian melihat mereka dan mengetahui perselisihan antara Aileen dan Grady. Dia tahu betul sifat Grady yang suka menyentuh wanita yang baru dikenalnya. Saat kemudian, Aileen dan Jenny keluar dari lambung kapal. Mereka kemudian meminta Lewis agar menyudahi acara berlayar. Aileen beralasan bahwa dia tidak enak badan dan alasan itu didukung oleh Jenny yang ingin menyelesaikan urusan yang sempat tertunda. Tanpa banyak masa basi, Lewis tuju dan segera berlayar ke daratan. Keesokan harinya, di sebuah butik, terlihat Jenny dan Aileen sedang mencoba pakaian yang sama persis. Namun tiba-tiba Aileen yang gampang tersinggung merasa kalau karyawan butik yang melayaninya sedang meremehkannya. Dia marah-marah tidak jelas terhadap si karyawan dan meninggalkan butik. Jenny hanya bisa meminta maaf kepada karyawan butik dan akan membayar pakaian yang telah mereka ambil. Dia kemudian berlari menyusul Aileen. Jenny berusaha menenangkannya, namun Aileen yang keras kepala malah mengatai Jenny anak manja. Alitu membuat Jenny kesal dan semakin tidak suka dengan Aileen walaupun tadinya dia bermaksud baik agar mereka kembali akrab. Di tengah malam, Jenny terbangun dan melihat lampu di ruangan kerja ayahnya menyala. Dia yang khawatir dengan ayahnya bergegas mengeceknya dengan perlahan. Namun tiba di depan ruang kerja ayahnya, ia melihat Aileen sedang mengisi sebuah cek yang ada di meja ayahnya dengan menuliskan jumlah maksimal dari cek untuk dicairkan. Jenny sangat terkejut dengan apa yang dilakukan Aileen. Esokan harinya, Jenny segera mendatangi Victor di kantornya dan memberi tahunya tentang apa yang telah dilakukan Aileen terhadap uang ayahnya. Hal senada diungkapkan Victor bahwa Aileen berhasil mencairkan semua uang dari cek milik Lewis. Bukan itu saja, Aileen bahkan telah menghapus nama Jenny dari ahli waris tunggal keluarga Lewis. Hal itu bisa terjadi karena Aileen berstatus istri sah dari Lewis dan memiliki hak penuh atas semua harta miliknya. Setelah mengetahui niat jahat Aileen, Jenny pun mulai panik. Tapi Victor memberitahu Jenny bahwa dia secara diam-diam telah mengumpulkan latar belakang mengenai Aileen. Kini dia telah memiliki bukti tentang jejak keburukan Aileen di masa lalu. Kemudian Victor memberikan salinan itu kepada Jenny dan memberitahu Jenny bahwa dia akan memberaskan semua permasalahan tersebut dengan caranya. Mengingat Victor telah lama bekerja untuk keluarga ayahnya, Jenny pun sangat percaya bahwa Victor akan bisa mengurus masalah tentang Aileen. Kesokan harinya, Victor dan Grady mendatangi rumah Lewis saat dia tidak ada di rumah. Victor menyuruh Grady menunggu di mobil sementara dia masuk dan menemui Aileen. Ketika bertemu, Aileen memberitahu Victor bahwa Lewis pergi untuk bisnisnya. Victor sebenarnya tahu Lewis pergi untuk rapat bisnis. dia datang hanya untuk menemui Aileen. Tanpa banyak basa-basi, Victor langsung ke rencananya. Dia memperlihatkan semua bukti-bukti atas tindakan buruk yang pernah Aileen lakukan di masa lalu. Hal itu tentu saja membuat Aileen panik apalagi setelah Victor menunjukkan sisi buruk Aileen yang berhasil didapatkannya. Kemudian, Victor memperlihatkan uang sebesar 10 ribu dolar dan meminta Aileen mengambil uang tersebut lalu segera pergi jauh dan menghilang dari keluarga Lewis. Dan masalah surat cerai akan diurus oleh Victor. Namun Aileen menolak uang tersebut karena mungkin itu terlalu sedikit baginya. Mereka berdua sempat terlibat perkelahian karena perkataan Victor yang membuat Aileen marah. Victor ingin menghabisi Aileen dengan mencekiknya namun akhirnya dia tewas di door oleh Aileen. Grady yang mendengar letusan segera masuk ke rumah namun dia juga memiliki nasib yang sama dengan ayahnya. Dia tewas di door oleh Aileen. Kita kembali diperlihatkan ke waktu saat Aileen diwawancarai dimana si jurnalis mengatakan kepada Aileen bahwa dia meragukan kebenaran dari cerita Aileen karena menurutnya itu janggal bagaimana bisa Aileen berhasil menghabisi Victor dan Grady sekaligus tanpa ada bukti sama sekali. Aileen pun mengatakan bahwa ia menghilangkan bukti dengan membuang Victor dan Grady ke hutan setelah dibungkus dengan plastik. Kemudian Aileen kembali melanjutkan ceritanya. Beberapa saat setelah menghabisi Victor dan Grady dia santai dan rebahan di pinggir kolam renang. Kemudian dia mendengar pintu rumah diketuk dan segera membukakan pintu. Dia menemukan sebuah amplop di depan rumah yang berisikan foto-foto saat Aileen membuang Victor dan Grady di hutan. Di amplop tersebut juga tertulis alamat dan nomor kamar sebuah hotel. Kesokan harinya Aileen pun lantas mendatangi hotel tersebut dan dia terkejut saat menemukan orang yang ada di dalam hotel adalah adiknya yang bernama Kate. Adiknya itu rupanya telah lama mengidap kanker tenggorokan dan telah menyesali semua kejahatan yang pernah dia lakukan dan memilih untuk bertobat. Dia juga meminta Aileen agar berubah menjadi orang baik dan tidak lagi melakukan kejahatan. Namun Aileen tiba-tiba sangat membenci adiknya dan menghabisinya saat itu juga. Rupanya selama ini Kate sering mengikuti Aileen kemanapun dia pergi. Aileen mencari berkas asuransi milik Kate dan menemukannya dan ternyata Kate telah memasukkan nama Aileen ke asuransi jiwa miliknya. Mengetahui itu Aileen merasa bersalah kita kembali dibawa ke waktu saat Aileen diwawancarai si jurnalis dimana Temel mengatakan bahwa Aileen sedang mengarang cerita palsu karena menurut data yang ada Kate tidak meninggal di hotel melainkan di sebuah rumah sakit akibat penyakit kanker yang didiritannya. Aileen tidak peduli Temel percaya atau tidak dengan ceritanya yang jelas dia bercerita sesuai apa yang dialaminya. Aileen pun kembali melanjutkan ceritanya kemudian menutup rekening milik Lewis. Sementara itu terlihat Jenny bersama Mids pacarnya yang memeriksa salinan berkas yang didapatkannya dari Victor dan mereka mengetahui bahwa ibu kandung dari Aileen bekerja di sebuah cafe. Mereka segera bergegas menuju ke sebuah cafe dimana ibunya Aileen bekerja. Setelah bertemu dan berbincang ibunya Aileen pun mengetahui maksud mereka dan menceritakan tentang sifat buruk Aileen dimana sejak kecil Aileen memiliki sifat yang sama seperti ayahnya yang suka melakukan tindakan kriminal juga Aileen mengidap penyakit delusi yang parah selain itu Aileen adalah seorang penipu yang tidak memiliki hati nurani dan melakukan segala cara mendapatkan apa yang diinginkannya walaupun harus membunuh kembali ke Aileen yang baru saat tiba dari bank dan pihak bank mengatakan bahwa seluruh tabungannya telah dicairkan oleh Aileen Aileen sendiri tidak bisa membantah tuduhan Lewis yang memang benar adanya namun sebelumnya Lewis bersama Jenny telah memindahkan 99% tabungannya ke bank lain jadi yang telah diambil oleh Aileen hanya sebagian kecil dari tabungannya saja Lewis telah mengetahui siapa sebenarnya Aileen dan semua hal buruk yang pernah dilakukannya untuk itu dia ingin menelpon polisi namun Aileen menarik kabel telepon hingga lepas dan membela diri dengan mengatakan secara lembut bahwa Lewis telah menikmati tubuhnya dan mengambil masa mudanya dan semua itu tidaklah gratis Lewis tidak ingin berdebat lagi dengan Aileen dan meninggalkannya akan tetapi Aileen mengejar ke tangga dimana Lewis berada kemudian dia memukul Lewis dengan tongkat hingga terjatuh dan tidak sadarkan diri beberapa saat kemudian Jenny dan Mitch tiba di rumah dan melihat ayahnya sedang terkapar di lantai mereka segera menolongnya namun saat ingin mengangkat Lewis Aileen muncul dan langsung mengatakan bahwa dia telah menyingkirkan Victor dan Grady yang merupakan keluarga Mitch dan dia juga ingin melakukan hal yang sama kepada mereka mendengar pingsan dan mereka segera mengangkat Lewis ke mobil tapi sepertinya Jenny ingin kembali membuat perhitungan dengan Aileen dan menyuruh Mitch menangani ayahnya Jenny yang kembali bertemu dengan Aileen yang telah sadarkan diri segera mendorong Aileen hingga jatuh ke kolam renang Aileen berpura-pura tidak tahu berenang Jenny pun menolongnya dia memang tidak pernah membuat orang celaka apalagi menghabisi nyawa orang jadi wajar saja kalau Jenny takut Aileen tewas dan dia akan berurusan dengan hukum namun Aileen yang tidak memiliki hati nurani menarik Jenny dan menenggelamkannya di kolam renang merasa Jenny telah tewas dia pun meninggalkannya begitu saja Aileen kemudian naik kapal dan ingin menghilangkan jejak dengan berlayar rupanya Jenny masih hidup dan segera mengejar Aileen yang bersiap untuk kabur dengan perahu namun Aileen melihat Jenny dan segera mengarahkan pistol untuk menembak Jenny Jenny sangat beruntung dimana Lewis tiba-tiba muncul dan langsung membuka layar kapalnya rupanya layar itu menimpa Aileen yang membuatnya kecebur ke laut Lewis dan Jenny pun mengira Aileen tidak akan selamat singkat cerita Aileen ternyata selamat dari maut kembali berpetualang dan mencari kehidupan baru dia memberhentikan sebuah mobil untuk menumpang namun sial sekali begitu dia masuk mobil dia kembali bertemu dengan Bonnie pria parubaya yang di awal cerita yang ditinju olehnya sehingga merontokkan beberapa gigi Bonnie ini giliran Bonnie membalas dan merontokkan gigi Aileen kembali ke ruang wawancara Temel mengatakan kepada Aileen bahwa dia sama sekali tidak percaya semua hal itu tentu saja membuat Aileen marah para penjaga penjara pun segera bertindak membawa Aileen keluar dari ruang wawancara menuju ke tempat eksekusi karena hari itu merupakan hari dimana dia akan dieksekusi cerita pun selesai dan film pun tamat oke teman-teman itulah hal cerita film kali ini terima kasih telah menonton semoga hari kalian selalu menyenangkan sampai bertemu di video selanjutnya selanjutnya